Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adek-adek Perkenalkan Nama kakak Andre Nurdiansyah Adek-adek bisa memanggil kakak dengan sebutan kak Andre Hari ini Kita akan belajar materi tentang Mencari keliling Dan luas Bangun data Tapi Kakak hanya akan menjelaskan Empat materi saja Yang pertama Ada persegi Yang kedua Ada persegi panjang Yang ketiga Ada segitiga Dan yang terakhir Ada lingkaran Langsung saja ke materi yang pertama Yaitu Mencari keliling dan luas persegi Nah Sebelum kalian mencari keliling dan luas persegi Apakah kalian sudah mengetahui Rumus mencari keliling dan luas persegi Seperti itu Belum kan Nah sekarang kalian belajar Rumus mencari keliling adalah K sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S Tapi Apakah kalian tahu K itu apa L itu apa Dan S itu apa Jadi K K itu adalah keliling L itu Adalah luas Dan S S sama dengan sisi Nah Coba aja dari perhatikan Contoh soal berikut Tentukan Keliling dan luas persegi Di bawah ini Nah Kita perhatikan Persegi yang ada di bawah Kita perhatikan sisinya Itu ada berapa cm Nah 12 cm kan Nah Pertama kita mencari keliling Untuk mencari keliling Kita ingat-ingat rumusnya itu apa K S sama dengan S Ditambah S Ditambah S Ditambah S Langsung Jawab ya Diketahui Sisi persegi Sama dengan 12 cm Yang ditanyakan Keliling Dan luas persegi Jawab A Sama dengan S Ditambah S Ditambah S Ditambah S Sama dengan 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Coba kalian hitung Berapa hasilnya Nah Benar Jadi hasilnya itu 48 cm Jadi keliling persegi yang tadi Adalah 48 cm Selanjutnya Mencari luas Persegi yang tadi Rumusnya adalah L sama dengan S Dikali S Langsung dijawabkan L sama dengan 12 cm Dikali 12 cm Sama dengan Jawabannya itu 144 cm Persegi Nah Selanjutnya Kita mencari Keliling Dan luas Persegi panjang Rumus Keliling Persegi panjang Adalah P Ditambah L Ditambah P Ditambah L Atau bisa juga 2 Dalam kurung P Ditambah L Untuk rumus Mencari luas Persegi panjang Yaitu P L Sama dengan P Dikali L Jadi P itu Melambangkan Panjang Dari persegi panjang Dan L nya Melambangkan Lebar dari Persegi panjang Jika kalian Sudah mengerti Kita langsung saja Kecontoh soalnya Coba kalian Perhatikan Persegi yang ada Di samping Persegi ini Memiliki Panjang 8 cm Dan Lebar 16 cm Kita kan Lagi mencari Keliling Dan Luas Persegi panjang Langsung saja Kita jawab Diketahui Panjang Persegi panjang Tersebut Adalah 8 cm Dan Lebar Persegi panjang Yang tersebut Adalah 12 cm Ditanyakan Keliling Dan luas Persegi panjang Jawab K Sama dengan P Ditambah L Ditambah P Ditambah L Nah P yang pertama Itu berapa Panjang 8 cm 8 cm 8 cm Ditambah 16 cm Ditambah 8 cm Ditambah 16 cm Coba Kalian Tung Berapa Hasilnya Jadi Jadi Hasil dari Penjumlahan tersebut Adalah 48 cm Selanjutnya Kita coba Dengan Rumus yang kedua Nah Rumus yang kedua Adalah K Sama dengan 2 Dalam Pulung P Tambah L Sama dengan 2 Dalam Pulung 8 Ditambah 16 Sama dengan 8 Ditambah 16 Adalah 24 24 Dikali 2 Sama dengan 48 Sama saja kan Nilainya Berikutnya Kita akan mencari Luas persedia panjang Yang tadi Rumusnya adalah L Sama dengan P Dikali L Sama dengan 8 Dikali 16 cm Lalu Jawabannya Berapa Coba Kalian Hitung Nah Betul Jadi Jawabannya Itu adalah 128 cm Persegi Oke Materi Selanjutnya Yaitu Mencari Geling dan Luas Segitiga Apakah kalian tahu Segitiga memiliki Berapa sisi Segitiga itu Memiliki Tiga sisi Nah Rumus mencari Keling segitiga Adalah K Sama dengan A Ditambah B Ditambah C Maksud dari A, B, C, D Itu adalah Mewakili Semua sisi Yang ada Dalam segitiga Dan Rumus untuk Mencari Luas Segitiga Adalah L Sama dengan 1 Per 2 Dikali A Dikali T Maksud dari A Dan T Itu adalah A Untuk A Segitiga Dan T Untuk Timi Segitiga Kalian harus Membedakan Antara Sisi Luar Dan Tinggi Segitiga Perhatikan Segitiga yang ada Di samping Kakak Segitiga ini Memiliki Alas 8 cm Dan Sisi Kiri 12 cm Sisi Sisi Kanan 12 cm Dalam Rumus Mencari Bangun Daftar Kalian Cukup Menjumlahkan Sisi Sisi Luar Dari Bangun Daftar Kecuali Ringkaran Ringkaran Beda lagi Caranya Nanti Akankah Jelaskan Sekarang Rumus Keliling Adalah K Sama Dengan A Ditambah B Ditambah C Sama Dengan A Itu Ibaratnya Alas Alas Berarti 8 cm Tambah B B B Itu Sisi Kiri 12 cm Dan C C C Sisi Kanan Sama 12 cm Nah Coba Dikalik Jum Belakang 8 Ditambah 12 Ditambah 12 Hasilnya Berapa Nah Betul Jadi Clearing Segitiga Itu Adalah 32 Centimeter Bintar Ternyata Adik-adik Nah Sekarang Kita akan lanjut Ya Ke Mencari Luas Segitiga Salah Sama 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 Lihat Rumus Mencari Luas Segitiga Ingat 1 Per 2 Dikali Alas Dikali Tinggi Kalian Bedakan Yang mana Ala Yang mana Tinggi Dan yang mana Sisi luar Yang tinggi itu Yang garis-garis Setengah Putus-putus Itu yang namanya Tinggi Kalau Sisi luar Untuk mencari Keliling Nah L Sama Dengan 1 Per 2 Dikali Alas Dikali Tinggi Sama Dengan 1 Per 2 Dikali 8 Dikali 10 Nah Kalian Hitung Sama Dengan 8 Dikali 10 Sama Dengan 80 80 Dibagi 2 40 40 Dikali 1 40 Jadi Isi Dari Segi Luas Segi Tiga Adalah 40 cm Persegi Cukup Sekian Penjelasan Dari Kakak Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufiq Walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Belajar Dadah Dadah